Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi pertama, terima kasih atas kesempatan ini dan dapat selamat kita semua. Tidak tentu, karena ini di akhir tahun kami berbicara tentu, saya juga ingin dengarkan masalah strategis kebangsaan lezat, solusinya. Kalau kita lihat sekarang ini, ada beberapa masalah. Kemudian juga tidak mudah, karena ini juga masalah-masalah dunia. Kalau kita bagi beberapa soal, contohnya masalah politik, Alhamdulillah saya kira lebih stabil daripada yang sebelumnya. Partai-partai, saya kira pemerintah sepakatan ini sudah tergiri dari 7 partai. Jadi, pemerintah isinya kuat, masalah-masalah saya kira-kira berarti belum nanti. Ya, masalah yang sebelumnya kita hadapi, masalah COVID-19 ini. Semua tahulah bagi pemerintah mana masalahnya, yang kemudian menyebabkan masalah ekonomi, masalah ekonomi ini tentu menyebabkan antistabilitas. Kita maaf kelihatannya. Nah, apa masalahnya? Jadi, kalau hari ini masalah strategis yang semua sumber masalah, ialah pandemi ini. Jadi, upaya kita semua mengatasinya itu masalah nasional ini. Karena, kalau kita bicara sebab-akibat, ini ekonomi itu kita tahu begitu sulitnya, sehingga defisit 6 APBN kita lebih hampir mendekati atau lebih dari penuh seribu triliun. Itu, saya kira dalam sejarah ekonomi kita, inilah defisit yang tertinggi. Nah, itu menyebabkan itu banyak masalah. Masalah berikutnya nanti ialah, bisa-bisa 30-40 persen daripada anggaran kita nanti tahun berikutnya, hanya membayar bunga dan mempunyekir hutan. Itu yang kita hadapi. Tapi, kalau kita berbicara tentang sebabnya, ya mari kita bersama-sama mengatasinya dengan kedisiplinan. Amerika baru saja memulai vaksin. Dalam seminggu, hanya sanggupnya 600 ribu. Berarti, sehari hanya sanggupnya. Amerika ini 100 ribu vaksin. Kita punya penduduk, itu 270 juta. Kalau 70 persen perlu divaksin, itu berarti 200 juta. Kalau bisa hanya 100 ribu kemampuannya sehari, kaya Amerika, maka itu berarti butuh, kira-kira 3-4 tahun baru selesai. Karena itulah, maka penyelesaiannya itu hanya vaksinasi yang harus lebih cepat dan lebih banyak, tentunya. Ini masalah, kalau kita bicara masalah strategis, inilah masalah strategis yang paling penting dalam sejarah Indonesia ke depan untuk menghadapi, mengurangi krisis ekonomi yang bisa menimbulkan masalah politik juga apabila terjadi krisis ekonomi itu. Maka, maka tentunya kita bicara seperti itu. Nah, kalau kita vaksinasi, minim 1 juta per hari kalau ingin selesai setahun. Nah, kalau ingin selesai 2 tahun, ya kalau 500 ribu sehari bisa, ya kita butuh 2 tahun penyelesaiannya. Jadi, masih sampai tahun depan masih harus bekerja keras untuk itu. Belum lagi tentu efek-efek lainnya. Kalau dari si keagamaan, saya kira Alhamdulillah. Kita jauh lebih aman. Saya baru ke Semarang kembali dari Afganistan. Saya lihat bagaimana kehidupan mereka, semua kantor dikasih pilar beton di depannya untuk jangan karena boom. Betul juga orang-orang semuanya selalu khawatir. Kapan boom lagi? Jadi, kita hamdulillah terbebas daripada itu. Tapi kita harus menjaga. Supaya jangan ahal itu terjadi, jangan konflik-konflik sosial terjadi, sehingga menimbulkan masalah-masalah keamanan dan sosial seperti itu. Itu yang terjadi di banyak negara. Dan kita juga sebenarnya beruntung peningkat negara-negara Islam lainnya. Katakanlah, mulai dari Irak, Syria, Libya, Yemen, Nigeria, atau Iran yang mempunyai semua masalah ke Afganistan. Semua mempunyai masalah-masalah berat dari sisi politik dan keamanan. Kita hamdulillah terbebas daripada masalah, walaupun ada sedikit, tapi tidak seperti itu kehidupan kita tetap dapat tenang dibanding dengan negara-negara Islam yang lainnya. Apakah itu ada suatu perencanaan dari luar? Tentu saja ada. Dari karena itulah kita mengharapkan bagaimana persatuan di Indonesia ini jaga sebaik-baiknya, keamanan yang jaga sebaik-baiknya, dan sebagainya. Kita tentu banyak meranyakan kenapa saya harus ke Afganistan dan juga nanti minggu depan mungkin ke tempat lain lagi untuk menyelesaikan masalah-masalah negara sahabat kita. Dan saya hanya melaksanakan unan dasar 45, di mana Indonesia seturut serta dalam ketertiban dunia dan perjalanan kedamaian sejati. Kalau kita tidak merasakan itu, kita tidak merasakan unan dasar 45. Memang seperti itu. Juga tiap pengalaman-pengalaman selama ini mengatasi hal-hal. Tentu juga pengalaman-pengalaman sebelumnya menjawabkan teman-teman di negara-negara itu sangat percaya kepada Indonesia. Dan karena saya sendiri hanya sebagai pribadi, bukan mewakili pemerintah apa-apa, mewakili pribadi di undang-undang mereka, karena saya lihat mereka harapan banyak negara-negara itu kepada Indonesia sebagai negara yang penduduk Islam yang terbesar. Mereka mengharap banyak dari kita berbuat lebih baik daripada mereka semuanya. Sehingga masalah keamanan mereka banyak mengharapkan kita pun untuk membantu menyelesaikannya. Ini suatu kewajiban kita. Jadi banyak orang mengatakan untuk melaksanakan undang-undang dasar, paling memiliki pembukaannya. Juga tentu hal-hal lainnya untuk stabilisasi negeri ini. Jadi kalau kami berbicara strategis, maka sebab tidak instabilitas nanti terjadi hanya apabila COVID ini tidak selesai dalam setahun, dua tahun. Kalau itu tidak selesai, maka bisa menimbulkan masalah ekonomi yang lebih berat. Masalah ekonomi yang lebih berat bisa menyebabkan masalah politik juga nanti akibatnya masalah sosial, masalah kemiskinan, masalah pengangguran, dan sebagainya. Kita tidak berbicara itu saja dulu hari ini. Itu masalah pokok hari ini. Bagaimana mengatasi sebab sehingga tidak terjadi krisis ekonomi politik sosial pada masa datang. Apapun yang kita kerjakan dari sisi politik, apapun yang kita kerjakan dari sisi ekonomi, apapun yang kita kerjakan dari sosial, kalau penyebabnya tidak selesaikan, maka akan terjadi tahapan-tahapan yang lebih berat. Kita lihat negara-negara besar, kita lihat negara-negara Eropa, bagaimana mereka kesulitan menghadapi semuanya. Apalagi negara-negara kita beruntung, tidak sebesar korbannya seperti itu. Jadi itulah apa yang kita ini kumpulan daripada para alumni dari mengurus kecendekiawan tentu sangat bermanfaat untuk bicara seperti itu. Hanya di setiap kecatatan juga, kepada Ibu Sohra, bahwa saya jauh lebih sibuk dulu dari sekarang. Jadi bukan nganggur. Waktu presiden pertama, gitu kan. Saya tidak nganggur, mari jauh lebih sibuk. Masalah ekonomi semua saya selesaikan. Masalah keamanan saya selesaikan. Pada saat saya berpertahankan, dia nganggur seperti ditulis di koran itu. Jadi itulah juga catatan untuk banyaknya. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.